Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan lagi. Masih pada buku Imam Tarnizi, Syama'ilul Muhammadiyah. Kita masuk lagi pada hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW menulis sabda, فَدْلُوا عَيْشَتَ عَدَى النِّسَاءِ كَفَدْلِلْ سَرِيدِ عَلَى سَاِيرِ طُعَامٍ Jadi keutamaan Aisyah r.a. Atas wanita lainnya, seperti keutamaan syarit atas kalian makanan. Jadi syarit apa itu? Syarit itu adalah roti yang dicampur dengan gulai daging. Jadi kedudukan Aisyah menurut Abu Musa al-Ash'ari yang dalam hal ini mengambil dari Rasulullah SAW, bahwa kedudukannya seperti syarit. syarit, jadi roti yang dicampur dengan gulai daging. Jadi kedudukannya luar biasa ketimbang wanita yang lainnya. Tiba-tiba kenapa masuk hadis ini? Dalam urusan makanan itu tidak perlu kita berbincangkan. Hanya saja dalam hadis juga, selain wanita utama itu, selain Aisyah r.a. ada juga Sayyidah Fatimah al-Zahraw, Khadijah binti Huwailid, dan Siti Maryam. Yang juga bagian dari perempuan-perempuan yang istimewa dalam hadis. InsyaAllah nanti kalau misalkan ketemu, nanti kita sampaikan lagi. Kita lanjut lagi pada Anas bin Malik r.a. menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bernama sabda, masih juga tentang Aisyah. Tentang Aisyah itu adalah makanan yang di atas kedudukannya, seperti makanan syarit, di atas roti-roti yang lain. Keudahan tidak ketemu lagi. Aisyah dengan ketuk kekagumanan pada Aisyah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah r.a. disampaikan, anna hu ro'a Rasulullah s.a.w. tawaddo'a min akli sawri akittin summa ro'ahu akala min katifit sya'tin summa salla walami ya tawaddo'a. Jadi, sungguh Pak Abu Hurairah itu melihat Rasulullah s.a.w. berbudu, disebabkan ia memakan sepotong keju. Jadi, pada masa Rasulullah s.a.w. ada juga keju di sini ya. Jadi, dia berbudu, karena disebabkan memakan sepotong keju. Pada lain waktu, ia melihat pula bahwa Rasulullah s.a.w. memakan bahu kambing, lalu beliau sholat, padahal beliau tidak berbudu lagi. Nah, di sini kita ketahui bahwa Rasulullah s.a.w. ketika dia memakan keju, sepotong keju, kemudian dia berbudu, kemudian laksanakan sholat. Tetapi, ketika beliau memakan bahu kambing, beliau langsung sholat, karena mungkin sudah berbudu. Nah, di sini tidak ada ketentuan bahwa apakah ketika memakan keju itu Rasulullah s.a.w. bentuk, batal budu, dan sebagainya. Tidak ada disebutkan di sini ya. Tapi, kita ketahui bahwa Rasulullah s.a.w. termasuk orang yang dawa budu, senantiasa menjaga budunya, kalau misalkan dia kentut segera untuk budu lagi, dan sebagainya. Termasuk, di sini kita ketahui bahwa kalau kita sedang punya budu, dan kemudian kita makan atau minum, ya halal tentunya, ya tidak batal. Rasulullah s.a.w. disampaikan oleh Anas bin Marik r.a.w. awulama Rasulullah s.a.w. an syafi'ata hitam rin wasawik, wasawikin. Jadi, Rasulullah s.a.w. itu mengadakan kenduri perkawinannya dengan syafi'ah. Ya kita tahu bahwa syafi'ah Binti Huya'i, ya itu Binti Huya'i, yang dari kalangan Yahudi itu, beliau mengundang, mungkin masyarakat di sini, atau misalkan sahabat-sahabat, mengadakan kenduri hajatan dengan makanan berupa kurma dan sawik. Jadi, dengan menjebukkan, menyajikan kurma dan sawik, kita ketahui bahwa sawik itu gandum yang digoreng. Jadi, sangat sederhana sekali ya hajatan beliau itu, sajiannya sangat sederhana, kurma dan sawik saja. Ini pernikahan dengan Shafi'ah Binti Huya'i, Ahtob itu. Oke, kita, tadi kita sudah tahu bahwa pertama, bahwa Rasulullah s.a.w. itu menyukai makanan cukah, kemudian juga jira'an, yaitu bagian kambing yang, daging kambing kakinya, kemudian, cuman bahu, daging kambing bahu, kemudian juga, ada juga roti, dan cukak juga, yang dikonsumsi oleh Rasulullah s.a.w. kemudian juga disebutkan, bahwa ini kurma dan sawik, pasti juga dikonsumsi oleh Rasulullah s.a.w. nah, kita akan sambut lagi kepada, ini Salma bercerita, tentang Rasulullah s.a.w. tapi ini sesungguhnya terkait dengan, Al-Hasan bin Ali r.a. sesungguhnya, Al-Hasan bin Ali r.a. Ibn Rabas dan, Ibn Ja'far datang, menemui Salma, mereka berkata kepadanya, tolong buatkan kami makanan, yang menarik hati Rasulullah s.a.w. dan beliau senang memakannya, jadi, ketiga orang itu meminta, tolong dibuatkan makanan, untuk Rasulullah s.a.w. yang beliau menyukai, kemudian Salma menjawab, wahai anak-anakku, kalian mungkin tak akan menyukai, lagi makanan itu sekarang, salah seorang di antara mereka, kemudian berkata kepada, Salma itu, kenapa tidak, tolonglah buatkan, kami makanan tersebut, jadi, Salma kemudian menyampaikan, lalu, dan mengiakan, lalu mengambil gandum, dan ditumbuknya, setelah itu, gandum tersebut dimasukkan, ke dalam kuali, dan disiram, dengan sedikit minyak jaitun, dan dicampur dengan lada, dan rempah-rempah, yang dihaluskan, setelah siap, makanan itu disuguhkan, kepada mereka, kepada Al-Hasan, dan Ibn Rabas, dan Ibn Jafar, setelah siap, makanan itu, kemudian disuguhkan kepada mereka, Salma berkata, wahyanakan aku, inilah diantara makanan, yang menarik hati, Rasulullah SAW, dan beliau senang memakannya, gitu, ya, makanan yang, sangat sederhana sekali, karya buah tangan sendiri, yaitu, gandum, yang disusukan dalam kuai, disiram dengan, diaksa hitungun, ditumbuk, dan sebagainya, itu, ada proses disana, yang disukai oleh Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah, bercerita, atanan Nabiya SAW, fi manzilana, fada bahnalahu, syatan faqala, ka'annahum, alimu, anna, nuhibbul, lahma, wa fil hadisi, kisah, Nabi Muhammad SAW, berceritakan dari Jabir bin Abdullah, bahwa, datang ke rumahnya, ke rumah Jabir bin Abdullah, dan kemudian, oleh Jabir bin Abdullah itu, menyebelih, seekor kambing, untuk menyajikan, untuk menyebuki, untuk memberikan makanan, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian, Rasulullah SAW, bersabda, berkata kepada Jabir itu, seakan-akan mereka tahu, bahwa kami menyenangi kambing, jadi, beliau, senang ya, karena ketika itu, yang disubuhi kambing, dan memang, Rasulullah SAW menyatakan, bahwa dia, beliau memang, menyukai kambing, gitu ya, masih dari Jabir, bercerita, kharaja Rasulullah SAW, wa'adam'ahu, fadakhwala'alam, beru'atin, minal ansari, fadabahat, fadabahat, lahu, syatan, fa'akala minha, wa'atatahu, bikina'in, bin rutabin, fa'akala minhu, summa, tawalwa'a, lindzahari, wa'solla, wa'solla, summa'in, sorofa, fa'atatahu, bi'ulalatin, min, ulalati syati, fa'akala summa, sallal asra, walam yatawadza'a, jadi, Rasulullah SAW berangkat dari rumahnya, dan aku menyertai, siapakah yang menyertai, yaitu Jabir bin Abdullah, r.a.w. kemudian, beliau menyertai Rasulullah SAW, kemudian berkunjung ke rumah seorang wanita ansor, jadi mengunjungi seorang umat Rasulullah SAW, yaitu perempuan ansor, wanita itu menyebelihkan seekor kambing untuk Rasulullah SAW, dan beliau memakan sebagian darinya, jadi, lagi-lagi, apa, sajian yang diberikan kepada Rasulullah SAW, adalah sajian daging kambing, yang langsung disebelih, begitu, sebelih, kemudian langsung dimasak, dan beliau memakan sebagian darinya, wanita itu pun menjagokkan pula, sebaki kurma rutom, yang baru masak, yang masak di, yang matang di tangkal itu, di pohon itu, beliau pun memakan sebagian, setelah itu beliau wudu-wudu untuk salat jebur, kemudian beliau salat, setelah selesai mendirikan sholat, wanita itu juga menyebuhkan pula kepadanya sisa, daging kambing tadi, dan Rasulullah SAW memakannya, setelah itu, beliau salat asar dengan tidak berbunuh lagi, nah disini kita ketahui, bahwa Rasulullah SAW datang ke rumah, seorang perempuan ansor, wanita ansor, ditemani oleh Zafir bin Abdullah, kemudian disuguhi makanan, berupa daging kambing yang disebelih, kemudian disajikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memakannya, dan diberikan juga rutab, hurma yang matang di pohon, kemudian Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW, setelah itu melaksanakan sholat zuhur, setelah sholat zuhur, kemudian Rasulullah SAW, dicamu lagi dengan makanan yang sama, dan beliau pun memakannya, dan Rasulullah SAW, sholat zuhur dengan berbunuh dulu, kemudian selesai memakan, yang kedua itu, yang bagian setelah berbunuh itu, Rasulullah SAW memakan lagi kan, memakan kambing dan rutab, kemudian, tibalah salat asar, dan salat asar, kemudian Rasulullah SAW tidak berbunuh lagi, mungkin tidak batal, saat memakan daging kambing itu, oke, kita lanjut lagi, kepada Ummul Munzir, Ummul Munzir bercerita, bahwa Rasulullah SAW, bersama Alibi Tatiqalib, karena Allah wajah, berkunjung kepada aku, jadi berkunjung kepada Ummul Munzir, radiyallahu anha, pada waktu itu, kami punya beberapa, tandan purma, yang hampir matang, dawal disebutnya itu, jadi, ada makanan berupa, apa, kurma yang matang, digantungkan di rumah, biasanya kita, Ummul Munzir, kemudian meneruskan ceritanya, Rasulullah SAW, memakannya, Ali Karamallahu wajah, juga memakannya, kemudian Rasulullah SAW, bersabda kepada Ali, sudah berhentilah, wahai Ali, engkau harus sembuh dari sakit, belum pulih sepenuhnya, Ummul Munzir, meneruskan ceritanya, maka duduklah, Ali Karamallahu wajah, sedangkan Nabi terus memakannya, kata Ummul Munzir, selanjutnya, maka, kubuatkan mereka, makanan dari sayur, dan gandum, kemudian beliau, bersabda kepada Ali, Karamallahu wajah, makanlah, ini sebab lebih cocok untukmu, jadi, Rasulullah SAW, bersama, Imam Ali bin Abi Talik, Karamallahu wajah, dijamu oleh, Ummul Munzir, dan, berikan, kurma yang matang, yang digantungkan di rumah, yang kemudian, oleh Rasulullah SAW, karena terlalu banyak, dihentikan, jangan memakan, itu, biarkanlah, kamu harus sembuh dulu, dari penyakit itu, dari penyakit, kemudian, diberi jamuan makanan, yaitu, makan sayur, dan gandum, kemudian, Rasulullah SAW, penyuruh Ali, untuk memakannya, karena inilah, yang akan, menjadi obat, Sayyidina Ali bin Abi Talik, Karamallahu wajah, baik, Aisyah, radiyallahu anha, umbul mu'minin, bercerita, bahwa, karena Nabiya, Sallallahu alaihi wasallam, karena Nabiya, Sallallahu alaihi wasallam, ya'atini, faya'kulu, a'indaki, goda'un, fa'akulu, la, faya'kulu, inni, sa'imun, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, datang kepada aku, seraya berkata, jadi, datang kepada, umbul mu'minin, Aisyah, adakah makanan, untuk sarapan pagi, jadi, pada pagi itu, aku, Aisyah itu menjawab, tidak ada, ya' Rasulullah, Rasulullah kemudian, bersabda, aku sahum, Aisyah kemudian, melanjutkan ceritanya, bahwa, di lain hari datang lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada aku, aku berkata, kepadanya, kita diberi hadiah, ya' Rasulullah, apa bentuk hadiah itu, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, aku berkata, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha'is, apa itu ha'is, makanan yang dibuat, dari kurma minyak, samin, raw keju, dan tepung, jadi, kurma, yang dicampur dengan keju, atau tepung, gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian, berkata, kepada Aisyah, r.a'is, sebenarnya, aku, sejak tadi pagi, telah sahum, Aisyah, kemudian, berkata, kemudian, beliau, memakan, makanan itu, jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini, dalam hadisnya, dari Aisyah, amul-muhni, itu di Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada makanan, beliau, kemudian, sahum, sahum sunnah, kemudian, kalau ada makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membatalkan, sahum sunnahnya, karena, menikmati hadiah, yang didapatkannya, itu, sebagai rezeki dari Allah, subhanahu wa ta'ala, ini juga mungkin, dari, bagian dari usaha, bagi kita, kalau kita, memang dalam keadaan, kesusahan, dan sebagainya, lebih baik kita niatkan, sahum, kemudian, kalau ada hadiah, ada makanan, yang halal, yang sampai pada kita, yang kita bisa merbuka, sebagai bentuk syukur kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik, ada dua hadis lagi, yang, untuk mengakhiri, dari, perbicaraan kita, terkait dengan, makanan, yang dikosumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, radiyallahu anhu, berkata, wa'itun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, akhada kisra, tangin khubazir syairi, awadu alaihi ha, tamar'al kan, wa'kola hadihi itamu hadihi wa'akala, jadi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil bubuk roti, yang terbuat dari syair, kemudian, diletakkan di atasnya, sebagai, sebuah kurma, kemudian, beliau bersabda, ini adalah lauknya, dan beliau langsung memakannya, jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mengambil bubuk roti, kemudian, disimpan di atas, kurma, gitu, kurma yang, yang, ngabarak, yang, kejajar gitu, yang, di apa, di, terbuka begitu, di abudin dengan, bubuk roti, kemudian, dan memakannya, jadi, ada cara, memakan kurma, dengan cara yang, bubuk roti ya, nah, kita coba, bisa dicoba, nanti suatu hari, terakhir, ini, dari Anas radiyallahu anhu, Anas radiyallahu anhu, berkata, kana yujibu usuhlu, koda abdullahi, ya'ni mabakiyya minat to'am, jadi, Anas radiyallahu anhu, ini, hadis yang terakhir, sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa, sayang, terhadap suf, suf itu adalah, sisa makanan, jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu, selantiasa, tidak bersisa, kalau, apa, kalau mengonsumsi makanan, makanan itu, jadi, dia mungkin, dihabiskan, jadi, kalau misalkan, kita ada di, lagi di jamuan, jamuan makan, makan, di rumah, dan sebagainya, mungkin, sampai tidak bersisa, ada misalkan, kalau dalam sudah, istilah remeh, ya, kalau makan nasi, bekas-bekasnya itu, boleh dimakan juga, bahkan, kalau kita dengar, dari cerita-cerita, orang-orang yang, mengagumi, Rasulullah, atau, meliru cara makan Rasulullah, katanya, sampai dijilat, lihat, si tangannya itu, bahkan, apa, di usap-usap, si bekas makanan itu, dan dijilatin begitu, ya, itu bisa kita lakukan juga, sih ya, dalam kondisi yang memang, bersih, kemudian, juga memang sedikit, makanannya, dan, juga mungkin, karena memang ada berkah yang bisa kita lakukan, baik, teman-teman, terima kasih, yang sudah mengikuti, di Salawat Channel, hari ini, kita sudah menutaskan bagian terkait dengan, makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,